Masawup intinya dan tujuannya yang pokok, maksudnya yang nomor satulah pokoknya ya, yang penting ialah mempertegung pertahanan batik manusia. Karena itu saya katakan tadi, orang yang berada di tengah-tengahnya pasar, di tengah-tengahnya pemerintahan, di tengah-tengahnya kegiatan-kegiatan ekonomi, pembangunan yang ditambuh gelombang itu, ekonomi yang angin tokan, itu harus punya kebatinan yang kuat di dalam menghadapi arus dan gelombang. Kalau tidak kuat, dia hancur. Dia hancur atau niatnya hancur. Orangnya hancur atau cita-citanya dikorbankan. Menjadi berantaan. Nah itulah sebabnya pasawup dalam arti ini harus dikembangkan. Justru karena Presiden sendiri mengatakan masyarakat yang akan dibentuk ialah masyarakat apa? Karena sosialistis itu dalam arti ekonomi, dalam arti rohir, artinya kekayaan itu dibagi rata, yang kaya jangan satu dua orang top, rakyat yang banyak melarat, jangan, tapi semua rakyat supaya penghasilannya itu naik. Ini sosialistis. Tapi selain sosialistis, disebut religius. Religius itu artinya berjiwa agama. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Mengejar dunia lupa akhirat. Tidak boleh. Itu tegas. Ini ucapan Presiden, dasarnya apa? Dalilnya apa? Kitabnya apa? Yaitu GHBN namanya. Garis Besar Haluan Negara. GHBN. Ini GHBN mempunyai kekuatan hukum yang paling tinggi di Indonesia. Tidak boleh ditentang. Harus cocok sama GHBN. Garis Besar Haluan Negara. Ini very love, Presiden. Kalau keterangan saya bukan GHBN, tapi ihya ulumid din. Nah ma'awarif pun ma'arif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.